Hai harus karena kelas presiden jiu-jitsu malam ini diadakan darah-dara takut pandemi Corona gue mikir yaudahlah gue bikin tutorial cara ngikut sabuk aja ya sebenarnya gue udah pernah bikin tutorial cara ngikut sabuk tapi itu waktu gue masih white belt dan mungkin beberapa hari gue latihan jiu-jitsu dan ya kurang oke aja gitu rasanya kalau misalnya tutorial dari white belt jadi sekarang gue bikin tutorial cara masang sabuk yang bener dengan blue belt ya jadi kalau misalnya lu pertama kali ikutan kelas presiden jiu-jitsu gitu ya lu tuh biasanya diiketin sabuknya sama instrukturnya atau sama murid yang lebih senior tapi eventually karena orang-orang kadang-kadang kesehatan diiketin suka kagak tahu cara ngikut gitu jadi gue sering lihat itu yang ikatan itu masih kayak gini gitu jadi gimana ya jadi dikedepanin terus diiketin gini aja gitu kan diiketin gini aja atau dua kali itu uci selain lihatin ekornya panjang banget udah suju terbawa banget gitu kan kalau misalnya baru dua tiga kali latihan belum bisa iket sabuk ya mampu kan tapi kalau misalnya udah sebulan sebulan dua bulan udah belum bisa iket sabuk juga ya gimana gitu you have to respect the heart gitu dan respect the heart itu lu harus tahu cara masang seragam yang baik dan bener dan juga sabuk ini gitu ini salah satu yang paling penting gitu kan walaupun cuma white belt gitu karena gak semua orang gitu bisa jadi white belt juga orang yang white belt artinya lu berani memulai gitu kan oke ada dua metode gitu untuk mengikat sabuk presiden jiu-jitsu yang pertama itu metode yang paling cepat gitu metode yang paling banyak dipakai kalau main kerja cepat tapi ada kekurangan juga sih itu metode paling pertama gitu kan terus ada juga metode kedua ya gak secepatnya metode pertama gitu ngikatnya cuma lebih pageh aja lebih kuat aja di iketannya gitu oke yang pertama cara metode yang pertama gitu ya kalau ya lu pakein dulu G-nya yang bener ya jadi kalau pakai G-nya selalu G-nya gue naik tem kayak wakil ya yang sisi sebelah kirinya itu di depan selalu kalau taruh di depan kenapa gak tau juga gue tapi mungkin argumennya lebih ke gara-gara bahwa banyak perusahaan gitu kayak misal Venom The Grips yang gue pake sekarang gitu karena dia pekerja sama dengan Alliance itu banyak nge-nya tuh di sebelah kiri gitu jadi supaya gak terkutupan aja mungkin brand G-nya ya jadi taruh kiri depan atau spekulasi kedua gitu menurut gue gitu karena ini kan jujitsu diciptain hampir 100 tahunan 100 tahunan emak lo lah gitu sama si Carlos dan Helio Gracie dan zaman dulu tuh kan orang kan pake jas mana-mana di Brazil itu dan biasanya tuh kalo jas cowok yang kiri itu di depan gitu kancingnya ada yang datang ini mungkin termiswain dengan fashion saat itu gitu fashion jas seperti itu gitu gitu Oke Montek yang pertama adalah pastiin tiap sabuk tuh punya bar ya punya bar punya bar hitam gitu sabuk ke Jiu Jitsu lu tuh pengen bar nya tuh ada nanti terakhirnya ada di sebelah kiri lu nah supaya bar nya ada di sebelah kiri lu jadi lu ketika mau mulai nyikat ini bar nya harus ada di sebelah kanan di tangan kanan lu di tangan kanan nanti dia bakar bar kiri sebelah sini oke nah cara yang pertama paling gampang adalah ini sabuk lu lu lipat dua gini sampe ketemu tenangnya dan pastiin yang bar nya ada di sebelah kanan dulu supaya nanti berakhirnya kiri oke ini gua yang cara pertama kurang gitu lancar sih soalnya gada-gada jangan gua pake gitu lu justru lebih lancar pake caranya kedua ini udah ketemu tengahnya lu taruh tengahnya kira-kira ditinggal lu atau ada yang suka juga di kudal dipuser gitu gua lebih suka akan putih ke bawah terus lu cross lu uji lu lingkarin gitu kanan nah sekarang kan bar nya ada di sebelah kiri nah sekarang yang ada bar nya lu taruh di paling atas taruh di paling atas ini biar lebih jelas taruh di paling atas ini biar lebih jelas taruh di paling atas dan masukin lewat bawah melewati ini dua ini gitu jadi masukin ke yang paling dalam set ya kan udah tuh nah setelah itu tadi kan left over right right over left jadi tadi itu kiri atas sekarang kanan ke atas jadi gini set gini gini lihat nih ya set ini kesini nah ini tinggal tarik aja nah kurang rapi-rapi banget sih tapi inilah yang bener gitu kan jadi ini bar nya nanti bakal ada di sebelah kiri kayak gua jarang pakai metode ini kenapa? karena metode ini gampang banget sambutnya lepas ikatannya gak kuat plus lihat kalau lu lihat di belakang ini sambutnya nak cross gak kerehatan kurang estetik lah gitu kan dan ikatannya gak kuat dan karena kalau misalnya kayak tadi kita nih bar nya gak keluar semuanya gitu kan jadi I don't like this method oke mentode yang kedua adalah tetep sama ya itu kalau gak salah disebutnya Hollywood karena ya jadi biar kayak fancy aja kayak Hollywood gitu soalnya rapih jadi tetep sama nih yang bar nya taruh dulu di tangan kanan ya tangan kanan lu ini ya tangan kanan buat yang agak ngerti beda jadi kan kan tangan kanan tapi sekarang lu ambil dulu yang sisi sebelah kirinya lu ya di sebelah kirinya lu ya di sebelah kirinya lu ambil di nyarapin ini yang kiri taruh kira-kira tergantung dari panjangnya sabuk lu ya gitu ya gua pakai ukuran A1 tapi ada yang A2, A3 gitu kan pokoknya semakin panjang semakin dahulu menaruh ya tapi kalau gua cukup sampai disini nih sampai kira-kira disini set ini jadi lu ngerat gua ngerasain ada tulang pembungan gua terus gua ngambil sebelahnya gitu gua taruh disitu ya gua taruh disitu set terus ini sisanya gua linkerin 2 kali setelah limping pembungan gua satu ya ini sudah sampai kalian di kanan dua oke esikensi gitu ya kagak ada persilangan lagi ini bener-bener cuma satu satu line jadi udah rapih nah yang tadi yang tadi kita taruh di belakang pembungan kita keluarin pelan-pelan oke kita keluarin pelan-pelan oke kita keluarin pelan-pelan nah sekarang dari sini ini kapal yang atas sama kayak tadi masukin kapal yang bawah terus kita kencengin dulu kita kencengin dulu ke atas set nah yang ini ini ya baru warna hitam nih ini ada baru warna hitam masukin ke tengah-tengah sini set ya dan yang ini ini set masukin nih ada yang tengah-tengah juga kan tadi nih kira-kira seperti ini oke masukin juga ke tengah-tengahnya ini set ada kalau udah masuk dua-duanya gini tinggal tarik nah ini lebih rapih lebih kenceng juga lebih rapih lebih kenceng dan kalau misalnya gue muter gue muter ya ini ya rapih juga gue lebih suka metode yang ini daripada yang pertama walaupun katanya lebih lama gitu ngikutnya tapi ya ya personally ini tuh lebih kuat dan dan apa ya gak gampang lepas gitu tapi tergantung style jiu jitsu juga gitu ada orang yang pengen sabuknya gampang lepas karena dia pengen pengen penyerang pake lapelnya ini gitu dia pengen penyakit orang pake ini gitu kan ada orang yang kayak gitu lah ada orang yang gak pengen sabuknya gampang lepas karena dia tau lawannya tuh suka suka narik-narik lapel jadi tergantung style strategi jiu jitsu lu juga cara lo pake sabuk itu tuh ya oke itu aja cara inget sabuk berhasilnya jiu jitsu bisa juga untuk judo sih setahu gue judo, taekwondo, karate sehingga gue rata-rata cara inget sabuknya kayak gini juga gitu semoga berguna dan keep training os selamat menikmati